Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran PPDB Man 1 Kota Pekanbaru untuk tahun ajaran 2024-2025 Pertama-tama, kita harus masuk ke laman pendaftaran PPDB Man 1 Kota Pekanbaru yakni di ppdb.mansatukotapekanbaru.sch.id Di sini kita akan diarahkan ke laman pendaftaran PPDB Man 1 Kota Pekanbaru Di laman pertama ini kita akan diarahkan untuk penjelasan tentang persyaratan umum mulai dari persyaratan umum, persyaratan khusus per jalur pendaftaran hingga ke jadwal pelaksanaan Untuk mulai melakukan pendaftaran, kita masuk ke tombol berikut ini masuk ke pendaftaran tombol ini akan mengarahkan kita ke laman untuk login ke aplikasi pendaftaran PPDB Man 1 Kota Pekanbaru Untuk yang baru pertama login, harus untuk membuat akun pendaftaran terlebih dahulu Untuk membuat akun pendaftaran, di sini masuk ke daftar di sini di bawah tombol tulisan login Di sini kita mulai membuat akun baru kita untuk melakukan pendaftaran Pertama kita isikan nama, sesuai nama peserta didik yang akan didaftarkan Kemudian nomor telepon Kemudian nama email untuk login nantinya Kemudian teman-teman membuat password pendaftaran untuk nanti login Di sini pastikan password yang dibuat mengandung huruf besar dan huruf kecil dan menggunakan angka Misalnya ini saya buat sederhana saja Nah setelah itu kita kembali lagi ke laman pendaftaran Kemudian kita login menggunakan akun yang baru kita buat tadi Nah setelah login, teman-teman akan diarahkan ke beranda tempat kita akan melakukan pendaftaran Di sini ada beberapa tab, tab beranda, tab data diri, tab persyaratan, dan status kelulusan Di sini ada di tab data diri, kita harus mengisikan data diri, data orang tua, dan data asal sekolah peserta didik Pertama-tama kita harus mengupload pas foto ukuran 3x4 untuk melakukan pendaftaran Di sini saya mulai tambahkan dan pastikan teman-teman membaca dulu keterangan untuk setiap kali akan mengupload Ini saya ambil data dan misalnya Misalnya ini Saya simpan Baik ini sudah bisa dilihat foto profilnya sudah berganti atau pas fotonya sudah berganti Kemudian kita harus mengisi data diri peserta Ini saya isikan NSN Tempat tanggal lahir Warga negaraan Indonesia ya Jenis kelamin Kemudian agama Jumlah saudara Kemudian dari jumlah bersaudara itu peserta didik termasuk anak keberapa Misalnya anak ketiga Kemudian cita-cita peserta didik Misalnya dokter Lalu data fisik peserta Apakah peserta didik memiliki buta warna Dan apakah peserta didik ini berkebutuhan khusus Saya jawab misalnya tidak Kemudian alamat Kemudian kode pos RT RW peserta yang akan didaftarkan Kemudian kabupaten atau asal kota peserta Umur telepon yang bisa dihubungi Kemudian masukkan email kembali Nah terakhir ini ada yang kelewat Peserta harus mengupload tangkapan layar bukti kalau NSN peserta itu aktif Nah untuk menampilkan tangkapan layar ini tinggal kita cek di google Cek NSN peserta didik Nah kemudian kita pilih yang paling atas ini nomor induk siswa Nah disini teman-teman tinggal masukkan nama siswa peserta Tempat tanggal lahir Tanggal lahir Dan nama ibu kandung Nanti disini akan diarahkan Oh ini ada dua cara ya Ada pencarian nama dan satu lagi Ada yang pakai NSN Kenapa nggak bisa Oke ini yang pakai NSN Jadi nanti NSN peserta tinggal masukkan ke sini Kemudian nama ibu kandung disini Nanti hasilnya di screenshot Kemudian di upload disini sebagai bukti Kalau NSN peserta didik yang akan mendaftar itu aktif Dan tercatat di kementerian pendidikan Misalnya saya upload Ini contohnya Saya simpan Oke dan disini bisa dilihat Kalau data siswa sudah tidak ada tanda merah lagi Berarti peserta data siswa sudah terupload dengan baik Kemudian lanjut ke mengisi data orang tua Dan misalnya kita selamat menikmati selamat menikmati dan jika kedua orang tua sudah meninggal peserta didik wajib menampilkan melampirkan data wali yang mewalikan peserta didik disi seperti biasa kemudian dituliskan hubungan wali dengan peserta didik yang mendaftar setelah mengisi data orang tua kita lanjut mengisi data asal sekolah disini kita isikan nama sekolahnya lalu NPSM sekolah lalu jika sekolahnya itu berada di bawah Kementerian Agama wajib menyertakan nomor statistik statistik madrasah atau NSM kemudian alamat sekolah kemudian provinsi asal sekolah dan kota asal sekolah baik disini semua data diri peserta data siswa, data orang tua, dan data sekolah sudah terisi disini bisa dilihat tanda merahnya sudah hilang semua berarti pengisian data diri sudah selesai kemudian kita lanjut ke tab berikutnya yakni persyaratan nah di persyaratan ini pertama peserta harus memilih peminatan kelas yang diinginkan yang akan didaftarkan oleh peserta ada tiga pilihan yakni ada kelas persiapan timur tengah kelas umum dan kelas umum dengan undangan nah kelas umum dengan undangan ini dia otomatis akan masuk ke kelas umum tapi dia masuknya dengan undangan jadi teman-teman yang memiliki surat undangan khusus dari man 1 kotapan baru silahkan memilih kelas umum dengan undangan ini saya ambil misalnya kelas umum ini sudah terpilih nah untuk kelas umum dan kelas persiapan timur tengah itu harus memilih kualifikasi peserta antara kualifikasi dengan prestasi akademik atau prestasi bakat minat jika tadi peserta memilih kelas umum dengan undangan nanti peserta didik hanya diminta untuk melampirkan surat undangan tersebut seperti ini kita ambil misalnya kelas umum nah antara kedua jalur kualifikasi ini peserta didik harus memilih salah satu misalnya saya memilih prestasi akademik nah kalau peserta didik memilih dengan prestasi akademik nanti akan diberikan dua pilihan lagi apakah menggunakan ranking kelas atau menggunakan nilai rapor kalau menggunakan ranking kelas peserta didik minimal seminimal mungkin selalu mendapatkan ranking lima besar di kelasnya namun jika peserta didik tidak termaksud lima besar di kelasnya selama lima semester kemarin maka bisa mendaftar dengan nilai rapor dengan syarat nilai rapor yang dimasukkan harus minimal bernilai sembilan puluh untuk setiap mata pelajaran ini misalnya saya pilih dengan ranking atau misalnya kalau kita pakai sertifikat prestasi bakat minat peserta didik wajib melampirkan sebuah prestasi yang minimal itu setingkat provinsi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi antara kemana kemanikbud puspresnas atau kemanpora atau lembaga-lembaga terkait yang sudah terverifikasi ini contohnya ini tinggal dimasukkan saja judul sertifikat tingkat sertifikat kemudian pemenang sebagai apa juara 1 juara 2 dan juara 3 atau jika peserta melampirkan sertifikat TAHVIS tinggal dipilih sebagai TAHVIS kemudian peserta wajib mendeskripsikan prestasinya tersebut dan terakhir wajib mengupload bukti prestasinya entah itu sertifikat atau piagam itu jika bakat minat kalau prestasi akademik misalnya kita pilih ranking kelas peserta didik wajib mengupload surat keterangan ranking dari sekolahnya misalnya kita isikan misalnya dia juara 1 terus dan terakhir peserta didik wajib mengupload surat keterangan ranking dari sekolah dari sekolah asal peserta dan disini ada sebuah format link ini jika peserta bingung format surat keterangannya itu seperti apa tinggal di klik saja link biru ini nanti akan diarahkan ke format yang sudah kami contohkan ini misalnya saya langsung upload load ranking simpan nah disini bisa dilihat sudah ter-upload nah setelah memilih kualifikasi peserta peserta wajib juga melamporkan berkas rapor jadi meskipun dia memilih jalur ranking dia tetap harus melampirkan berkas rapor sejak semester 1 sampai semester 5 saya upload misalnya nilainya dan nilainya harus di atas 90 misalnya 92 selamat menikmati selamat menikmati nah setelah peserta berhasil mengupload semua nilai rapor terakhir peserta harus mengupload lembar rekap nilai nah di lembar rekap nilai ini contohnya seperti ini saya buka file contohnya nah di file rekap ini peserta didik harus mengisi rekap dari nilai-nilai permata pelajaran tadi dari IPA, IPS, Bahasa Inggris, MTK, dan PAI untuk nilai PAI ini jika peserta didik berasal dari madrasah kan nilai pelajaran PAI-nya ada banyak ya ada akidah lak ada fikir dan lain-lain nah itu dijumlahkan kemudian dirata-ratakan akan sebagai nilai PAI gitu ini bisa diisi sendiri oleh peserta kemudian di-upload kembali ke berkas upload rekap nilai dan berkas terakhir bisa dilihat kita masih kurangan satu berkas lagi yakni surat keterangan berkelakuan baik nah kemudian peserta didik mengupload surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal peserta kita upload dan pastikan suratnya ini itu di-scan ya jadi hasilnya itu adalah bentuk foto antara JPG PNG atau JPEG bukan dalam PDF ya nah disini sudah dilihat di sebelah kiri ini statusnya yang tadi merah sekarang berubah menjadi oran dengan tulisan belum simpan permanen ini maksudnya berarti peserta didik sudah mengupload semua berkas dan persyaratan dengan lengkap tapi belum melakukan simpan permanen nah berkas-berkas peserta didik hanya akan di periksa oleh panitia jika sudah melakukan simpan permanen di halaman simpan permanen sebelum melakukan simpan permanen pastikan peserta didik sudah mengecek setiap berkas dan persyaratan yang di-upload tadi karena setelah simpan permanen nanti peserta didik sudah tidak bisa lagi mengubah data-data yang didaftarkan jadi pastikan dulu data-data yang diisi itu sudah benar tinggal dicentang saja ini dan pastikan juga tulisan-tulisan disini dibaca dulu ya sebelum melakukan simpan permanen ini saya simpan permanen tunggu sesaat nah disini peserta didik sudah berhasil melakukan simpan permanen disini status yang sebelah kiri sudah berwarna hijau berarti peserta didik tinggal menunggu tanggal pengumuman seleksi berkas dan disini peserta didik sudah mendapatkan dua file ada bukti pendaftaran dan formula pendaftaran kalau saya tekan bukti pendaftaran dia akan keluar seperti ini ini adalah bukti pendaftaran peserta yang hanya akan didapatkan setelah melakukan simpan permanen dan jika peserta didik nanti lolos ke tahap seleksi bukti-bukti ini harus di formulir-formulir ini harus dicetak kemudian di bawah saat melakukan ujian nah jika nanti peserta dinyatakan lulus itu kelulusannya tinggal dilihat di tab terakhir yang ini status kelulusan nanti akan ditampilkan disini bersamaan dengan kartu ujian peserta jika lulus berkas pemberkasan baiklah sekian tata cara pendaftaran PPDB Man 1 Kota Pekanbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati